Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning everyone Selamat pagi semuanya How are you today? Bagaimana kabar Ananda hari ini? I hope you all always healthy and happy Ibu harap Ananda sehat dan bahagia selalu ya Hari ini kita akan memulai pembelajaran daring kembali Sebelum kita mulai pelajaran, kita harus berdoa terlebih dahulu Let's pray together Yuk kita angkat kedua tangan, berdoa, dimulai Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyan warasula Rabbi zidni ilma Waruzukni fahma Amin Hari ini kita akan mempelajari bab yang ketujuh Yang berjudul I sometimes go jogging Atau saya terkadang pergi jogging Yang merujuk pada KD 3.7 And the materials are Number one Penggunaan kata can Yang artinya bisa atau mampu Number two Adverb of frequency Yang artinya keterangan frekuensi Diharapkan setelah menyimak materi pembelajaran hari ini Ananda mampu menggunakan kata can Untuk menyatakan kemampuan melakukan sesuatu Dan menggunakan adverb of frequency Untuk menyatakan seberapa sering kita dalam melakukan sesuatu Sebelum kita memulai pelajaran Mari kita amati gambar berikut ini Dan menjawab pertanyaan terlebih dahulu Di sana ada gambar anak-anak yang sedang bermain Question number one Where are the children? Yang artinya di mana anak-anak itu berada Kira-kira di mana ya? Ya, good job Mereka sedang berada di sebuah taman bermain Atau They are in the playground Question number two What are they doing? Apa yang mereka sedang lakukan? Right They are playing sport Mereka sedang berolahraga Question number three Do you go to the playground with your friends? Apakah kamu pergi ke taman bermain dengan teman-temanmu? Jika iya Maka jawabannya Yes, I do Dan jika tidak Maka jawablah No, I don't Salah satu materi yang akan kita pelajari di bab ini adalah Bagaimana menyatakan kemampuan Bagaimana menyatakan kemampuan melakukan sesuatu Kita bisa menggunakan kata can yang artinya bisa atau mampu Can digunakan untuk menyatakan kemampuan Example Contoh I can swim Atau Saya bisa berenang I can dance Atau Saya bisa menari Membuat kalimat dengan kata can Kita bisa menggunakan subject Diikuti dengan can Kemudian ditambahkan verb atau kata kerja Dan diakhiri dengan object Subject adalah pelaku atau benda yang dibicarakan dalam sebuah kalimat Subject bisa berupa nama orang Bisa juga pronounce Atau kata ganti Seperti I You They We He Dan it Sedangkan verb atau kata kerja Kita bisa menggunakan kata Dance Sing Play Swim Dan lainnya Dan yang terakhir adalah objek Objek bisa ada, bisa juga tidak Contohnya the guitar and the piano Example Contoh kalimat yang menggunakan can I can cook Saya bisa memasak I adalah subject Diikuti dengan can Dan ditambahkan dengan verb Seta can play the guitar Seta bisa bermain gitar Seta adalah subject Diikuti dengan can Play adalah verb atau kata kerja Lalu ditambahkan gitar Lalu ditambahkan gitar Sebagai objek Sampai disini Apakah anak-anak sudah paham? The next materi Adverb of Frequency Materi selanjutnya Adverb of Frequency Adverb of Frequency Adverb of Frequency adalah kata Keterangan yang digunakan untuk menyatakan Seberapa sering kita melakukan sesuatu Ada empat kata keterangan Adverb of Frequency Yang akan kita pelajari hari ini Yaitu Always Yang artinya selalu Usually Yang artinya biasanya Sometimes Yang berarti kadang-kadang Dan never Atau tidak pernah Mari kita lihat penggunaannya Di dalam kalimat Yang pertama Always Yang artinya selalu Kita lihat tanda checklist di samping Ada tiga Yang menunjukkan seberapa sering Suatu kegiatan dilakukan Example Contoh Tigor Tigor selalu bermain bola basket Dengan teman-temannya Sepulang sekolah Selanjutnya Usually Atau Biasanya Bisa dilihat Bisa dilihat Tanda checklistnya berkurang Artinya Kegiatan tersebut rutin dilakukan Namun Tidak begitu konsisten Example Contoh Donna Usually Skates with her friends On holidays Donna Biasanya Bermain skateboard Bersama teman-temannya Pada hari libur Yang selanjutnya Adalah Sometimes Yang berarti Kadang-kadang Bisa dilihat Tanda checklistnya Hanya satu Sometimes Menunjukkan kegiatan Yang tidak rutin Atau Kadang-kadang dilakukan Contoh kalimatnya Nurul sometimes Cooks with her mother In the morning Nurul terkadang Memasak bersama ibunya Di pagi hari Yang terakhir Never Atau Tidak pernah Dilambangkan Dengan tanda silang Yang artinya Kegiatan itu Tidak pernah dilakukan Meilin Never Play the guitar Meilin Tidak pernah Bermain gitar Jika dilihat Dari contoh kalimat tadi Kata keterangan Atau adverb of frequency Diletakkan setelah Subject Dan sebelum kata kerja For example Untuk contoh I usually Place Badminton With my friends Saya Biasanya Bermain Badminton Bersama Teman-teman Subjectnya Adalah I Ditambahkan Dengan Usually Diikuti Dengan kata Place Sebagai verb Atau kata kerja Kemudian Ditambahkan Dengan Badminton With my friends Sebagai Objek Contoh lainnya Mother Never Dance Mother Tidak pernah Menari Subjectnya Adalah Mother Diikuti Never Sebagai Adverb Of frequency Kemudian Ditambahkan Kata Dance Sebagai Kata kerja Bagaimana Materi kita Hari ini Menyenangkan Bukan Semoga Semuanya Paham Ya Nak Kesimpulan Materi Pembelajaran Kita Hari ini Yang Pertama Penggunaan Kata Can Bisa Atau Mampu Yaitu Diawali Dengan Subject Diikuti Dengan Can Ditambahkan Dengan Verb Dan Diakhiri Dengan Objek Yang Kedua Penggunaan Adverb Of frequency Yaitu Kata Yang menerangkan Seberapa Sering Kita Dalam Melakukan Sesuatu Ada Empat Kata Keterangan Adverb Of frequency Yang Dibahas Pada Pembelajaran Hari Ini Yaitu Always Yang berarti Selalu Usually Atau Biasanya Sometimes Yang berarti Terkadang Dan Never Yang berarti Tidak Pernah Cara Menggunakannya Di dalam Kalimat Yaitu Subject Diikuti Dengan Adverb Of frequency Kemudian Ditambahkan Dengan Verb Dan Diakhiri Dengan Object Next Let's Do The Exercise Ayo Kerjakan Latihan Berikut Read And Write Baca Dan Tulis Disini Terdapat Kotak Yang Berisi Cerita Lengkapilah Titik-titik Yang Ada Di Dalam Kotak Tersebut Dan Untuk Menjawabnya Coba Perhatikan Gambar Dan Keterangannya Untuk Soal Tetap Ditulis Di Buku Latihan Dan Jangan Lupa Jawabannya Dipilih Sesuai Dengan Yang Sudah Tersedia Lalu Dikumpulkan Paling Lambat Jam 5 Sore Selamat Pengerjakan Solih Dan Solihah Good Love Alhamdulillah Hirabil Alamin Pembelajaran Hari Ini Sudah Selesai Ananda Jangan Lupa Solat 5 Waktu Waro Jangan Mengaji Membantu Kedua Orang Tua Di Rumah Juga Selalu Jaga Kesehatan Ya That's All For Today And Thank you For Your Nice Attention Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh